Halo, Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel Dapur Cantika Kali ini aku akan membuat puding paisago mangga Untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya Simak videonya sampai selesai ya Langkah pertama, siapkan panci Masukkan 1 bungkus agar-agar plain 100 gram gula pasir Garam secukupnya Kemudian bahan keringnya kita aduk Sampai tercampur dengan merata Setelah tercampur merata Kita tambahkan 1 bungkus susu kental manis Untuk mereknya boleh bebas ya teman-teman Lalu tambahkan susu cair atau susu pool cream Sebanyak 500 ml Aduk-aduk kembali Kemudian ini kita sisikan sebentar Siapkan 2 buah mangga Disini saya menggunakan mangga harum manis Untuk salah satu mangganya ini akan saya haluskan atau blender Sebelum lanjut ke videonya Untuk yang baru bergabung di channel ini Atau untuk yang belum subscribe channel ini Boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Terima kasih banyak Dan ini setelah di blender Kemudian ini kita sisikan sebentar ya teman-teman Kita kembali ke adonan puding susu Kemudian kita masak dengan menggunakan api sedang Oh iya tadi saya lupa menambahkan air sebanyak 200 ml Ini sudah saya tambahkan air ya teman-teman Cuman tidak terekod Setelah pudingnya mendidih Kita matikan api kompornya Kemudian ini akan saya bagi menjadi 2 terlebih dahulu Nah ini sudah ada 2 puding susu Kemudian untuk salah satunya akan saya tutup terlebih dahulu Dengan menggunakan tutup panci Agar puding tidak cepat mengeras Nah untuk puding pertama Akan saya campurkan jus mangga yang sudah kita buat tadi Aduk-aduk sampai tercampur dengan merata Nah seperti ini hasilnya Kemudian kita siapkan Mika puding telur ceplop Tuang puding mangga ke dalam mika setengahnya saja Lakukan sampai semuanya selesai Nah setelah semuanya selesai Kita siapkan cup puding atau cetakan kue talam yang diisi dengan air Letakkan di bagian tengah-tengahnya Seperti pada video Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Setelah selesai kita diamkan sampai pudingnya benar-benar set Dan ini puding manganya sudah set Kemudian untuk pemberatnya kita boleh angkat ya teman-teman Nah hasilnya seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Lanjut kita ke puding kedua Dan ini masih dalam keadaan hangat Karena tadi ditutup dengan menggunakan tutup panci Nah ini buah manganya sudah saya potong-potong Seperti ini Ada yang potongan besar Ada juga yang potongan kecil Sebelumnya sudah saya siapkan Sagu mutiara yang sudah matang sebanyak 40 gram Campurkan sagu mutiara ke dalam puding susu Kemudian masukkan juga potongan mangga yang kecil-kecil ke dalam puding Aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata Nah seperti ini ya teman-teman Kemudian kita tuang puding di bagian tengahnya Nah seperti ini Lakukan sampai semuanya selesai Nah setelah semuanya selesai dituang Kemudian kita beri topping di atasnya Potongan buah mangga seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Puding pie sagu mangga ini sangat cocok sekali Untuk dijadikan sebagai ide cemilan di rumah Ini cocok banget untuk anak-anak ya teman-teman Atau bisa juga dijadikan sebagai ide jualan Atau ide isian snacks box Nah ini dia puding sagu manggonya sudah jadi Sudah siap kita nikmati Dalam satu resep ini saya menghasilkan 12 puding pie sagu mangga Dan 8 cup puding sagu mangga Seperti ini Lumayan banyak ya hasilnya teman-teman Yuk langsung aja kita cobain Untuk rasa dari puding sagu mangga ini Rasanya beneran enak banget Seger apalagi disajikan pada saat dingin Lebih seger lagi Perpaduan yang pas ya teman-teman Menurut saya antara puding mangga Puding susu Sagu mutiara Dan potongan-potongan mangga Ini beneran enak banget Resepnya beneran recommended Selamat mencoba di rumah ya teman-teman Oke sekian dulu video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye 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 Bye